Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bahannya udah ada cabai, bawang merah, sama terasi Nah ini yang mau saya goreng ini tahu, tahunya aja Kalau ikan, jadi ada ikannya nih menunya nih Pecah kacang hijau sama ikan bakar, ikan asap bakar sama tahu goreng dipecak juga nanti Oke kita mulai dulu ya Saya mau goreng tahunya dulu Eh belum dibikin api Apinya dulu sebentar Banyak angin guys, jadi bikin apinya agak sedikit susah Tapi ini pakai apa? Pakai daun-daun kering dulu Oke, eh saya belum kasih minyaknya ini Kasih minyak buat goreng tahu Oke, segini aja bis Karena tahunya cuman berapa sih? Cuman buat makan siang aja, jadi gak banyak-banyak Apa? Minyaknya juga segitu aja cukup Oke Apinya udah mau jadi nih Semang ini Pokoknya Semang ini Jangan lupa Nah ya Okay Khihihihihihihihihihihihihihi Na lumayan jadi ini ancana buat bikin wadah tahu goreng mau buat kipasan dulu gak apa-apa masak kayak gini lebih sedap guys ya kalau yang ini sih tergantung suasana juga tapi menurut aku kalau masak kayak gini, makan kayak gini itu lebih sedap makanya aku suka kayak gini masak-masak di luar kayak gini kebetulan di luar aku masih ada tanah yang ini kosong buat bisa-bisa buat bikin masak-masak di luar kayak gini dan banyak apa namanya kayu-kayu jadi bisa buat bantakarnya guys masih banyak kayu-kayu yang kering-kering bambu-bambu itu, bekas-bekas itu bisa dimanfaatin buat masak guys jadi irit gas ini udah ini udah jadi apinya masukin tahunya ya lima-lima dulu ya oke, apinya udah mantap ini udah jadi tepat nih kayunya bambu kering jadi tepat jadi wow mantap nah bu mau dipecak jadi gak usah mateng-mateng banget sih jadi biar masih kinyal itu nanti mau dikeprek juga ini udah nanti tapi benar-liat tidak tapi ini erti itu selamat menikmati 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 tapi kalau lebihnya sopot takutnya ansur guys karena lebihnya lunak ini udah matang sebentar aja udah matang karena emang bahasanya ikan asap kan udah setengah matang ya jadi kalau digoreng kayak gini sebentar aja udah matang lumayan irit guys kalau makan di kampung kayak gini ikan ini aja murah satunya berapa tadi 30 ribu apa ya 30 ribu dapat berdua rekornya ini harus dipenet kayak gini biar kena minyak enak 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 in enak enak diangkat kualinya diangkat tinggal ini kan yang saya ini kalau dibakar itu kayaknya tuh ya gimana ya selera sih tapi aku senang banget nanti kalau pakai pecah kacang terus diatasnya tuh ikannya ditaruh itu penyet juga naris bakaran ini tuh nikmat banget guys kalau teman-teman belum pada makan siang ayo kalau yang kesini saya di Tegal ya tepatnya di Desa Minggaka Kejamaatan Darup Kabupatenya Tegal, Jawa Tengah kalau yang deket ayo boleh merapat kesini bentar aja matang nih guys ini sambil nunggu ikannya matang ya saya akan siapin bumbu buat pecak pecak kacang hijaunya dulu sini ada sedikit panas guys ini saya mau bikin yang lumayan ini nggak terlalu pedas lah cabenya dua aja cukup cabenya merah mengkreng sama apa namanya bawang merah ini buat nyuci potong-potong dulu wah ikannya udah nih panas-panas ini aja bisa hasil bakarannya guys mantap ini yang rencana mau bahan buat bikin pecak kacang hija rasi sini di monggubu rasinya mana tadi ada rasi oh ini rasinya sebungkus tapi nggak semuanya karena bikinnya nggak terlalu banyak kan ini udah matang guys jadi nggak usah dibakar langsung aja segini aja sama garam secukupnya kebanyakan garamnya ya usah banyak-banyak karena nanti mau bakal dikasih sama rohiko juga sedikit menyedap rasa ya rohiko sedikit kalau kayak gini nggak usah apa namanya guys nggak terlalu halus sih yang penting asal ke geprek aja oke oke hmm that's allan ha mikä ke sева selamat menikmati selamat menikmati tinggal di buang airnya sudah saya rendam nih semaleman ya makanya agak besar-besar kayak gini sebelumnya dikasih ini dulu menyedap rasa sedikit saya pakai rohiko buat ini aja oke buat rasa-rasa saya mau pecak semua ini karena berdua sama istri yang suka ya kalau anak-anak gak sedoyan pedes yang jatuh apa-apa ini mohon maaf ya kalau ini sederhana banget tempatnya lakadarnya guys kan memang kayak gini kalau masak-masak di rumah aku suka kayak gini bahannya juga tapi sini udah banyak kok kedua jadi udah disisain buat nanti boleh diicit ya jangan aja kasihnya sedikit lagi pas ya tapi sedikit lagi biar ngenak sedikit aja pakai tutup ini ukurannya biasaan pakai ini sedikit aja enggak pak enak pedesnya juga cukup enggak terlalu rasinya juga pas terasa enggak jadi ingin lagi sekali lagi ini enak enak banget tapi belum ambil nasi jatuh jadi kayak gini nah nanti tahu contoh ya ambil tahu dua keprek nah kan sama ikan aku keprek diatasnya juga mantap tinggal ambil nasi saya panggil istri dulu oke kita lanjut makannya ya i i i i i i